Satu unit mobil jenis terada setengah kabin double garden yang dikemudikan pausan terbakar di desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan sekitar pukul 2 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Januari 2021. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PMK Pesaro Langun, Henry Mann saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dihaknya setelah mendapatkan informasi kejadian, langsung mengirimkan dua unit damkar dengan 10 personil ke TKP dan api berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan Polres Saro Langun, akibat kejadian ini kondisi mobil terbakar ludes dan tidak ada korban jiwa. Kendaraan yang terbakar di jalan lintas Sumatra, 200 meter dari RSUD dan Polres Saro Langun, menuju desa pelawan Kecamatan Pelawan, di dalam mobil ada 5 orang penumpang termasuk supir. Damkar mengatakan jika terjadi kebakaran sekecil apapun, segera hubungi damkar untuk segera dilakukan penindakan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!